Hanya karena boneka itu berantem, itu sesuatu yang tidak wajar. Tapi sebenarnya bukan sekadar homonya, tapi fanatismenya. Kepuasan apa yang mereka dapatkan? Kan itu yang bisa kita lihat kan sebenarnya. Bagaimana bentuk cintanya para penggemar K-pop di Indonesia terhadap figur idola itu sudah banyak. Dan ternyata hasilnya cintanya luar biasa. Kemudian fanatismenya dahsyat tinggi. Karena memang kalau sekarang kita tanya pada generasi muda apapun yang berkaitan dengan entertain Korea, 80% mereka tahu. Kalau dulu kan spirit doll ya, spirit doll itu sebenarnya adalah bentuk refleksi noturans. Rasa manusia merawat, mengayomi, mengasihi. Ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya, Surya Perkasa. Sobat Medkop, Newsmaker kita pekan ini bukan orang bukan isu, tapi boneka. Lebih tepatnya boneka labubu. Boneka dari karakter monster lucu, karya dari Kasing Lung dari Hongkong ini viral dan sangat dicari di Indonesia. Di Jakarta bahkan pecinta labubu ini rela antre sangat panjang dari pagi, bahkan katanya ada yang dari malam. Untuk sekedar membeli boneka labubu yang dijual di salah satu franchise ya, franchise asal China. Kita pengen tahu nih sebenarnya analisis fenomena yang anak muda Indonesia terjadi belakangan ini, tentu saja kita sudah kehadiran narasumber yang sangat kompeten untuk berbicara tentang ini. Ini ada, sudah hadir di Zoom bersama kita, psikolog Efni Indriani. Selamat sore Mbak Efni, terima kasih waktunya sudah bergabung dengan kita. Oke, terima kasih sudah di invite. Mbak, ini kan boneka labubu yang asli Hongkong ya lebih tepatnya ini membuat, sebenarnya kan yang membuat jadi trend dan viral ini kan sebenarnya ketika postingan Lalisa Manoban, yaitu Lisa Blackpink itu, bintang K-pop yang sangat terkenal sekali, membuat sepertinya menciptakan fenomena baru di Indonesia gitu Mbak. Nah akhirnya kan ketika Lisa Blackpink mendapatkan labubu di peluknya, diunggahnya, di medsosnya, kemudian meledak labubu pun viral di Jepang, di Taiwan, di negara-negara, bahkan negara asalnya Lisa yaitu Thailand, orang rara berantre, bahkan dari hari dua hari sebelumnya untuk mendapatkan boneka-boneka ini. Nah sampai di Indonesia kejadian itu juga akhirnya begitu juga nih Mbak, bahkan sampai distributor resmi labubu di Jakarta itu diserbu pecinta, bisa dibilang bahkan kolektor ya, boneka labubu ini. Ini secara umum, kalau Mbak Efni melihat ini fenomena apa sih Mbak sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi pekan lalu dan antrean labubu di Jakarta ini gimana kalau dari psikolog melihatnya Mbak? Oke, ya memang sebenarnya gini, yang menjadi salah satu pemicu dari kenapa labubu ini menjadi begitu disenangi, nomor satu ya, figur yang menggunakan labubu itu tersendiri. Jadi artinya gini, ketika figur yang memiliki influens yang sangat kuat, mereka menggunakan boneka tersebut, maka para penggemar yang berada di seluruh dunia ataupun yang terjadi di beberapa negara, mereka juga ingin memiliki apa yang dimiliki oleh figur idolanya. Nah, jadi kenapa seseorang bisa sampai ingin memiliki atau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh figur idola? Itu yang disebut dengan teori psikologi tentang fanatisme. Fanatisme itu mendorong seseorang untuk melakukan segala sesuatu tanpa adanya pertimbangan logika. Dan dengan adanya eksposur dari media digital dan media sosial saat ini, sangat mudah bagi seorang pabrik figur yang sudah memiliki sejumlah atau begitu banyak penggemar, dan itu tereksposur dengan mudah sekali dan mendorong seseorang ingin melakukan hal yang serupa. Mbak, ini bisa dibilang ada fenomena FOMO sendiri nggak sih, Mbak, dari boneka labubu dan tren fenomena yang terjadi di Indonesia belakangan ini? Iya, bisa sih mirip seperti itu ya, seperti layaknya FOMO ketika seseorang menggunakan media sosial, mereka tidak mau kehilangan tren, ataupun sesuatu yang sedang hits atau yang sedang terjadi saat ini. Tapi sebenarnya bukan sekadar FOMO-nya, tapi fanatismenya. Karena kalau kita lihat, banyak kajian-kajian riset yang dilakukan oleh para ilmuwan, mereka mencoba meneliti seberapa besar pengaruh fanatisme terhadap perilaku konsumtif. Nah, jadi, seberapa pun mahalnya harga boneka labubu, sesulit apapun mendapatkannya, tapi sudah ada unsur fanatisme. Kenapa? Karena labubu dipakai oleh seorang lisa. Nah, itulah yang membuat orang berbondong-bondong, ingin sekali, tidak terbendung dan tidak terkendali. Nah, ini kan mereka berbondong-bondong, rela antri dari subuh, bahkan sampai ada katanya yang berantem demi mendapatkan boneka labubu ini, Mbak. Ini tanda-tanda apa sih, Mbak Efni? Apakah ini hal yang wajar? Atau sebenarnya kalau dari psikologi, itu apakah sudah bisa dibilang tidak wajar? Sebenarnya kalau kita berpikir bahwa hanya karena boneka itu berantem, itu sesuatu yang tidak wajar. Tetapi kalau kita lihat dari tinjauan fanatisme tadi, ketika fanatisme, maka fungsi kerja otak yang teraktifasi itu adalah bagian midbrain. Itu adalah bagian yang mengendalikan feeling atau perasaan. Dan kontrol logika yang terdapat pada fungsi kerja otak depan, itu menjadi tidak maksimal. Jadi makanya kita bisa memahami, karena seseorang memiliki fanatisme, dia akan menghilangkan kontrol logikanya, dan melakukan apapun yang menjadi halangan dia, dan dia akan berupaya untuk mendapatkan dengan sebaik-baiknya. Ya Mbak Efni, ini kan Mbak Efni sudah bilang ada pengaruh influence sebenarnya yang di fenomena boneka labubu ini. Nah kita sempat menemukan bahwa memang ada riset dari Southampton University yang bilang bahwa faktor media sosial, terutama untuk anak-anak remaja sekarang itu sangat mempengaruhi faktor spending-nya mereka, kemudian mempengaruhi faktor behavior-nya mereka. Nah itu sebenarnya kalau yang Mbak Efni sendiri melihat, ini kan labubu ini kan sebenarnya karakter dari cerita buku anak-anak awalnya dibikinnya. Nah kemudian kenapa kita tahu sendiri bahwa sebenarnya boneka labubu yang dari serial The Monster ini, The Monster sendiri kan tidak terkenal seperti film-film atau kartun-kartun yang pernah muncul di Indonesia gitu. Nah tapi ketika ini Lisa Blackpink menampilkan boneka labubu seperti ini loh, itu sebenarnya ada pengaruh sosial medianya itu besar atau tidak sih Mbak? Kalau Mbak Efni menilai? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara pengaruh sosial media, betul untuk generasi muda, remaja, dan anak-anak sekarang memang mereka lebih mudah terpapar informasi atau apapun karena adanya sosial media. Nah tetapi pada zaman dahulu pun sebelum ada sosial media, beberapa hal pun bisa menjadi tren ketika hal itu dipergunakan oleh public figure atau tokoh-tokoh idola di mana para penggemarnya memiliki fanatisme yang tinggi pada tokoh tersebut. Nah jadi kalau sekarang peranan dari media sosial adalah untuk memudahkan menjangkau orang dari berbagai belahan dunia atau dari berbagai negara untuk bisa lihat seorang Lisa Blackpink, dia pake labubu. Nah itu begitu cepat menyebar mungkin bisa dalam hitungan detik. Jadi kalau kita lihat yang bikin beda sebenarnya adalah proses menyebarnya atau exposure informasi tersebut. Kalau biasanya dulu mungkin butuh menggunakan beragam media, entah media cetak atau televisi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Nah sekarang dengan adanya media sosial, hanya dalam hitungan detik bisa viral. Mbak, ini kan sebenarnya boneka labubu yang kita melihat jadi fenomena yang unik tersendiri yang akhirnya itu diviralkan oleh influencer besar seperti Lisa Blackpink. Akhirnya bahkan sampai kalau tidak salah itu di Thailand bahkan sekelas senator-senatornya mereka, keluarga-keluarganya mereka, bahkan mereka terjun langsung. Nah di Indonesia kan ini sebuah sesuatu yang sudah kita obrolin tadi bahwa sebenarnya ini nggak ada kaitan adalah labubu itu sendiri sebagai karakter, tidak ada kaitan, tidak terkait begitu besar seperti karakter-karakter dari film-film atau kartun-kartun lain yang ada dimuncul di Indonesia. Nah ini sebenarnya hal-hal unik yang sudah membuat orang Indonesia FOMO ini atau ada faktor-faktor lain seperti Mbak bilang bahwa itu faktor influencer saja atau mungkin ada faktor lain yang sebenarnya mempengaruhi hal ini. Jadi kalau kita lihat ada tahapannya. Tahap pertama adalah influencer menggunakan produk ini dan kemudian dibantu eksposurnya oleh sosial media. Kemudian setelah ini menjadi viral dan diketahui oleh banyak orang, orang-orang yang lain mereka kadang-kadang tidak berpikir lagi bahwa ini tuh karakter apa, kenapa Lisa pakai ini dan seterusnya. Karena pokoknya yang penting ada perilaku yang bahasa awam kita sering disebut latah, nggak mau ketinggalan, yaudah mereka akan berbonong-bonong untuk mendapatkan hal tersebut, berusaha mengoleksi hal tersebut. Meskipun kadang-kadang pada akhirnya bisa saja mungkin ini menarik ya, kalau dibuat mini research ataupun mungkin simple research, kalau mereka yang udah belilah bubu, terus dipakai buat apa? Ngapain aja? Kepuasan apa yang mereka dapatkan? Dan kan itu yang bisa kita lihat kan sebenarnya gitu loh. Jadi makanya udah viral, udah terekspor. Yang lain nggak tahu lah bubu itu apa, yang sih pokoknya ikut-ikutan saja. Pokoknya nggak mau ketinggalan kebawaannya gitu, justru seperti itu. Justru yang belakangan banyak itu. Banyak, itu in the end pada akhirnya. Tapi kalau pada awalnya karena figur yang mengutipkan gitu. Mbak, ini kan sebenarnya kalau karakter labubu sendiri sudah lahir dari tahun 2015. Kerjasama Popmart sebagai produsen boneka labubu ini sudah kerjasama aja dari tahun kemarin. Cuma meledak sekarang ini ketika sekitar bulan akhir Juli, Agustus ini kan sebenarnya ketika Lista Backpink menunjukkan koleksi-koleksinya. Nah ini sebenarnya menurut Mbak Efni ya, ini orang Indonesia ini yang kebanyakannya itu FOMO labubunya atau memang fanatisme kepada Lisa Blackpinknya Mbak? Berarti kalau Mbak melihatnya, kebanyakannya. Kalau akhir-akhir ini tampaknya ini mix. Oke. Kenapa? Karena memang kalau untuk sekarang kan sudah berjarak selama beberapa bulan dari awal viralnya labubu itu kan. Iya, benar. Jadi kalau tahap awal, ketika sang penggemar Lisa Blackpink dari berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia, mereka melihat bahwa oke, figur idola mereka menggunakan hal itu, mereka juga harus menggunakan hal yang sama. Nah, ketika rame-rame orang-orang berbondong-bondong mencari ini, bukan tidak mungkin loh ya, para penggemar Lisa tadi mereka melakukan postingan-postingan di media sosial yang ternyata bisa mempengaruhi orang-orang lain yang awalnya mungkin tidak menggandrungi Lisa. Tapi mereka tertarik, apa sih ini yang rame-rame ini? Oh, ternyata ada ini. Nah, mereka juga penasaran. Jadi kan memang penasaran dan curiosity itu kan salah satu basic karakter manusia. Jadi dengan penasaran, banyak diburu, banyak dicari, bela-belain, dan mereka itu justru serunya itu adalah proses untuk mendapatkannya. Tapi setelah mendapatkan produk tersebut, kadang-kadang biasa aja, makanya tadi saya bilang, bagus nih kalau kita bikin riset. In the end, pada seseorang yang mengoleksi hal tersebut atau mendapatkan hal itu, apa yang mereka lakukan? Seberapa besar boneka ini dimanfaatkan? Jadi kan ini sebenarnya, ini kan Labubu dari Popmart itu kan memang terkenal Popmart itu kan sebagai sebuah franchise yang lebih banyak menghadirkan, menjual itu barang-barang collectible. Barang-barang koleksi, toys kan, toys collection. Nah, sebenarnya ini, Mbak Efni kan kalau kitanya sendiri melihat bahwa sebenarnya sudah banyak artis-artis Indonesia yang sudah nge-fan dan terpapar dengan Labubu sebelum viral seperti sekarang. Nah, sekarang kan semakin booming dengan kehadiran influencer, faktor influencer itu. Kemudian banyak anak-anak yang mendapatkan Labubu dari, dia terpengaruh oleh artis idolanya. Kemudian dia memunculkan koleksinya di sosial media, kemudian semakin menggila seperti Mbak Efni bilang tadi. Ini ada semacam bentuk validasi nggak, Mbak, dari generasi-generasi muda ya, terutama generasi Genzi? Kalau bahwa ada menunjukkan bahwa kalau gue punya Labubu, gue relevan dan gue ini sudah ngetrend dan gue ini sudah gaul gitu. Oke, sebenarnya kalau kita lihat apa ciri khas psikologis pada generasi muda, khususnya misalnya remaja. Remaja itu salah satu ciri khasnya adalah mereka berusaha punya conformity. Nah, conformity kan kadang-kadang kalau kita lihat di sekolah pakai kos kaki, warnanya seragam, atau baju, atau apapun. Nah, ternyata conformity itu kan bisa meluas, karena sekarang kan kita mudah dapat informasi dengan bantuan media sosial tadi. Conformitasnya tinggi loh pada generasi muda, khususnya remaja. Nah, ketika yang satu punya boneka Labubu, yang lain juga harus punya. Dan ketika sudah punya boneka tersebut, yaudah pokoknya kami ingin mendapatkan semua, kalau perlu semua ya, koleksi yang dimiliki oleh orang-orang. Nah, itu sih sebenarnya konformitas kuncinya di sana. Jadi memang sebenarnya untuk konformitas bahwa ketika sudah punya, sudah bisa dibilang kita satu golongan gitu, kita sudah temenan gitu. Betul sekali. Atau mungkin disini dia merasa adalah saya kebagian dari remaja masa kini. Karena saya punya kisah tahu tentang hal ini. Ini kan sebenarnya kalau boneka Labubu ini mungkin karena faktor, salah satu faktor yang paling besar awalnya ketika viral itu awalnya karena Lisa Blackpink sebagai bintang K-pop ya. Nah, Indonesia kan bisa dikatakan sebagai penikmat nomor satu budaya K-pop sekarang ini, bahkan di dunia. Nah, kira-kira mengapa sih Indonesia bisa menjadi nomor satu? Apa sih yang membuat budaya Korea itu menjadi sekarang mengkilap di mata-mata remaja Indonesia ini, Mbak? Oke, sebenarnya kan karena memang kemasan dari budaya Korea itu sendiri khususnya yang berkaitan dengan entertain mereka itu ternyata memang punya daya tarik tersendiri. Khususnya pada generasi muda di Indonesia. Ya, beragam ya. Mulai beragam dari entertain yang berkaitan dengan musik, film, bahkan mereka juga menyediakan merchandise-merchandise yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian bagaimana strategi dari pihak entertain di sana untuk membuat figur-figur atau tokoh-tokoh yang terjun ke entertain tadi menjadi figur idola khususnya untuk di Indonesia. Jadi sebenarnya itu sih ya. Jadi memang karena mereka itu benar-benar industri entertainment-nya memang sudah mapan dan akhirnya itu bisa mudah diterima oleh bahkan dunia sekarang gitu, Mbak ya? Ya, betul sekali. Jadi strategi yang dipergunakan, itu sih sebenarnya. Mbak, sejauh ini kalau Mbak Efni melihat sendiri pengamatannya penetrasi budaya Korea ini bisa dianggap sudah berpengaruh kepada masyarakat? Warga ini ya, generasi muda Indonesia itu masih bisa dibilang wajar atau bahkan sudah bisa dibilang serius karena ini sudah mulai bergeser kan? Mereka sudah lebih menyukai K-pop ketimbang Indonesian Pop atau kita sekir-kira seperti itu. Ya, sebenarnya untuk memastikan itu wajar atau tidak, kita harus menggunakan studi yang sifatnya objektif dan terukur. Jadi memang kalau saya sendiri melihat, saya belum menemukan sih ya, penelitian secara spesifik untuk melihat wajarkah budaya entertain Korea yang masuk ke generasi muda Indonesia kan? Belum tuh, belum ada. Saya belum menemukan kebetulan. Tetapi kalau kajian-kajian studi yang berkaitan tadi, pengaruh fanatisme Korean Pop terhadap perilaku konsumtif, kemudian bagaimana penelitian, ini udah banyak ya dari 2015 penelitian tentang bagaimana bentuk cintanya para penggemar K-pop di Indonesia terhadap figur idolan sudah banyak. Dan ternyata hasilnya cintanya luar biasa. Kemudian tadi fanatismenya dahsyat, sehingga perilaku konsumtifnya juga dahsyat, itu sudah ada sih. Jadi memang fanatisme dan idola-idola itu memang sangat mempengaruhi dari faktor behavior mereka untuk spending, behavior mereka untuk berinteraksi dengan satu sama lain juga sudah sangat mempengaruhi. Apalagi dengan kehadiran sosial media saat ini, berarti kira-kira seperti itu Mbak ya? Betul, betul sekali. Tapi memang apapun yang terjadi, kalau saya melihat sebagai orang Indonesia, kadang-kadang ya budaya kita sendiri sudah ini ya, maksudnya, daya tariknya terhadap anak muda itu berkurang, kenapa kayaknya mungkin perlu digerakkan ada satu langkah-langkah atau gerakan-gerakan tertentu. Karena memang kalau sekarang kita tanya pada generasi muda, apapun yang berkaitan dengan entertain Korea, 80% mereka tahu. Ya tapi kalau kita menanyakan spesifikasi, mereka masih loading ya, masih butuh konsumtif. Jadi mereka sudah bisa kalau yang budaya Korea sudah jadi top of the mind-nya mereka kalau ketika ditanya tentang entertainment gitu Mbak ya? Yes, betul, betul sekali. Bahkan kadang-kadang ya, saya melihat ya pada generasi muda tadi, mereka bisa menyebutkan satu persatu. Tokoh yang baru muncul, yang sudah lama, peranan mereka seperti apa, ciri khas, hobi, bahkan kadang-kadang ketika tokoh ini tadi misalnya memiliki romantik relationship, mereka akan putus atau apapun, penggemarnya ikut tadi. Itu efek fanatisme itu dahsyat. Kalau dulu kan spirit doll ya, jadi spirit doll itu sebenarnya adalah bentuk refleksi nutrasi, rasa manusia merawat, mengayomi, mengasihi. Nah kadang-kadang ada yang posisinya single dan lain sebagainya, ya dia menggunakan spirit doll tadi, itu sih. Jadi dorongan itu, jadi beda kalau sekarang kan lebih ke exposure karena influence dari itu ya, public figure. Tapi kalau spirit doll kan benar-benar kayak ngerawat manusia kan, dikasih baju, kadang dimandiin, ada dikasih nutrisi tertentu, bahkan ketika saya melihat waktu itu ya waktu di, ketika pada saat itu lagi tren, sampai ada seperti ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan pada spirit doll itu, dan itu sesuai dengan instruksi dari pihak yang memberikan spirit doll. Jadi ceritanya bukan beli, adopsi kan bahasanya kalau spirit doll. Ini sebagai penutup nih Mbak, boleh nggak kita bilang sebenarnya ke millennial atau gen Z, atau bahkan generasi alpha ya? Sebenarnya ya nikmati apa saja yang kamu sukai, selama kamu beneran suka, dan bukan karena sekedar FOMO dan ikutan latah ngikutin orang di sosial media gitu Mbak ya? Setuju, setuju sekali ya. Jadi yang jelas sekarang adalah generasi muda ya. Apakah itu millennial akhir? Dan gen alpha? Dipastikan mereka tahu apa yang mereka mau, dan mereka tahu apa yang bikin mereka bahagia. Bukan sekedar ikut-ikutan latah semata, itu yang jadi kunci ya. Baik, terima kasih Mbak Efni sudah bergabung dengan kita, berbicara banyak tentang tren dan newsmaker kita pekan ini boneka lah bubu. Oke, terima kasih banyak Mbak Efni, sampai bertemu lagi. Oke, Sobat Medkom semua, sampai di sini dulu newsmaker pekan ini. Kita akan ketemu lagi di pekan depan, di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, dan terima kasih. Sampai ketemu lagi.